Laut biru membingkai cantik Karimun Jawa, kugusan pulau eksotik dan memesona di perairan Jepara. Pemandangan bawah lautnya pun sedap memancakan mata. Tak heran, pesona Karimun Jawa jadi magnet pelancong domestik juga mancan negara. Tapi menjamurnya tambak-tambak udang faname di area pesisir, menghancurkan terumbu karang dan memunculkan problematika lingkungan. Wilayah pesisir jadi kotor dan berlumpur. Ini lokasinya tempatnya di desa Kemujan, sebelum bandara kalau dari arah Karimun. Mirisnya, suara pro lingkungan di Karimun Jawa dibungkam melalui tangan kekuasaan. Saya Daniel Fritz Maurits Tangkilisan, saya aktivis lingkungan dari Karimun Jawa. Saat ini saya sedang ditahan di rumah tahanan Jepara. Daniel Fritz Maurits Tangkilisan jadi pesakitan sebab ia vokal menolak tambak udang. Kasus yang menjerat Daniel bermula saat ia mengunggah video di Facebooknya 22 November 2022. Video itu menggambarkan pesisir Karimun Jawa terpapar limbah yang diduga asalnya dari tambak udang. Unggahan video itu lantas menuai pro-kontra. Dalam kolom komentar, Daniel menulis pernyataan yang berujung pelaporan ke polisi oleh seorang warga. Daniel diganjar pasal undang-undang ITE. Dalam sidang fonis di Pengadilan Negeri Jepara 4 April 2024, Ketuk Palu Majelis Hakim memutuskan Daniel bersalah. Ia dihukum 7 bulan bui dan denda 5 juta rupiah. Kita mengambil asumsi bahwa dia benar dan dia mendapat kriminalisasi itu. Mendapat ketidakadilan. Karena kalau dia salah, teman-temannya nggak dukung dia banyak. Teman-temannya di Jepara, di Karimun Jawa, banyak dukung dia. Isu tambak udang rusak lingkungan yang disuarakan Daniel nyatanya bukan berita kaleng. Kalau dulu tambak nggak begitu banyak kan, airnya masih banyak kelihatan. Bisa dikatakan jernih ya mas ya. Kalau sekarang banyak keruhnya mas, daripada jernihnya. Terus untuk terubu karang yang awalnya putih, atasnya sekarang agak berwarna coklat, berlendir gitu mas. Tim berkas kompas menyusuri laut dangkal legon boyo dekat area tambak udang. Kami ingin tahu seperti apa kondisi dalam laut. Ada batang pipa plastik yang diduga terhubung pada lahan tambak. Terumbu karang di sekitarnya jadi rusak. Terumbu karang dilapisi lumu coklat. Ini kontras dengan kondisi terumbu karang di Pulau Cemara Kecil yang bersih dan berwarna cerah. Tim berkas kompas bertemu Bambang Zakaria. Jack, begitu ia disapa, adalah ketua lingkar Juang Karimun Jawa. Sejak 2017, Jack dan koleganya termasuk Daniel Fritz, getol menyuarakan kerusakan lingkungan akibat tambak udang. Ketika masih ada kerusakan, tidak akan mundur kami. Kami tetap melawan, tidak akan takut. Penjarah itu hanya mungkin carah. Nyawa pun kami lepas kalau memang harus dirusak. Selagi dia merusak alam Karimun Jawa, kita akan lawan. Bersama Jack, kami menelusuri lahan bekas tambak udang di Dusun Legon Nipah, Desa Kemucan. Tambak ini sudah tidak beroperasi lagi. Yang warna putih ini adalah mangrove yang mati. Dan kita lihat yang sebelah ini masih menghijau. Berarti ada dugaan mangrove ini mati karena kubangan lumpur limbah dari tambak udang di sebelah sana ya? Iya. Saudara, inilah parit bekas aliran limbah yang dihasilkan dari tambak udang yang ada di sini. Saya akan menunjukkan pada Anda endapan lumpur yang masih tersisa di parit ini. Meskipun tambak udang ini sudah tidak beroperasi, tapi lumpur hitam ini masih mengeluarkan aroma tidak sedap. Kami memantau dari udara jarak antara tambak udang dengan Laut Karimun Jawa, cuma dipisahkan tanaman mangrove. Ada pula batang pipa membentang dari tambak udang ke arah Laut Karimun Jawa, membelah tanaman mangrove. Karimun Jawa ditetapkan sebagai Taman Nasional tahun 1999, mencakup daratan seluas 1.507 hektare dan perairan seluas 110.000 hektare. Oktober 2020, UNESCO menetapkan Karimun Jawa sebagai cagar biosfer, agar aneka ragam hayati tetap lestari. Ada yang sampai 1.200 meteran juga itu panjangnya itu. Kan pipa peralon itu kan ringan ya, nah itu mereka butuh keberat. Ada juga yang diikat di terubu karam. Terubu karam ini kan hewan, jadi karena ada proses seperti itu akhirnya mati. Karena ada yang ketimpa pipa, ada yang sebagai sarana untuk mengikat pipa dan sebagainya. Balai Taman Nasional Karimun Jawa mengklaim budidaya tambak udang ilegal. Aturan konservasi ya, di kawasan konservasi tidak ada. Di PMD Jepara juga mempertegas di perdata-data ruangnya bahwa kawasan di Karimun Jawa ini memang tidak untuk budidaya tambak udang begitu. Jadi memang di sana peruntukannya adalah untuk destinasi wisata. Berdasar data BTN Karimun Jawa, per September 2023 terdapat 33 titik tambak udang yang terdiri dari 238 petak tambak dengan luasan 42 hektare. Kami mendatangi salah satu tambak di desa Kemujan. Suroto pemiliknya menampik jika tambaknya mencemari Karimun Jawa. Ia mengklaim punya kolam menampung limbah atau IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Kita tampung di sini dengan beberapa proses filter sehingga lumpur nanti tidak terbuang ke laut. Jadi setelah kita endapkan di kolam IPAL ini dalam waktu 1x24 jam baru airnya kita keluarkan sehingga tidak terjadi pencemaran. Intimidasi dan kriminalisasi juga dialami masyarakat adat Ompu Umbak Sialagan kalah mempertahankan lingkungan ulayatnya dari eksploitasi korporasi. Tutup tepeng el! Usir tepeng el! Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Sepuluh warga masyarakat adat Ompu Umbak Sialagan serius menyimak sorbatua Sialagan tetua mereka. Sudah mengaduk kami berusaha keputan. Kita tuju. Iya. Kita ketungkan, tidak ada bahagian keputan adat kami. Sopatua dikenal gigih mempertahankan tanah ulayatnya dari pencaplokan perusahaan pulp PT. Toba Pulp Lestari atau PT. TPL. Laki parubaya ini baru saja menghirup udara bebas. Akhir Maret lalu ia dibawa paksa oleh aparat Bolda Sumatera Utara. ICGR, Institute for Criminal Justice Reform, menilai perjuangan Daniel dan Sorbatua jadi bentuk partisipasi publik dalam membela lingkungan. Orang yang melakukan perjuangan terhadap partisipasi publik termasuk lingkungan, itu jelas orang yang tidak memiliki niat jahat. Jadi kalau kita pakai pasal pidana, itu jahat sekali. Itu ada titik terjahat dari kriminalisasi. Pasal Garet sering jadi alat untuk membungkam aktivis lingkungan. Di balik kasus yang menjerat aktivis lingkungan, diduga terjalin kong kali kong kepentingan pemodal dengan aparat penegak hukum. Dalam kasusnya Fritz yang melaporkan itu adalah para pengusaha, pengusaha tambak masyarakat yang dianggap sebagai pengusaha tambak. Usaha pengadilan mengatakan bahwa yang disampaikan Fritz itu dianggap menyinggung masyarakat. Padahal kalau kita baca pasal pidananya, tidak ada perbuatan dalam konteks penyinggungan terhadap kelompok tertentu yang sebagaimana didakwakan dan diputuskan oleh pengadilan. Jadi, kalau kita melihat pola-pola itu, maka kita bisa melihat bagaimana aparat dengan pengusaha, kalaupun kita tidak bisa buktikan ada kong kali kong, setidaknya mereka punya satu pandangan yang sama, visi yang sama. Kurun 2014 sampai 2023, 133 kasus membelit pembela lingkungan kalah menjaga alam dari gurita ekspansi bisnis. Karena di dalam undang-undang disebutkan, setidaknya undang-undang lingkungan, seseorang tidak boleh dipidana atas partisipasi yang dilakukan terhadap lingkungan, dan semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi di lingkungan. Kami berupaya meminta tanggapan Polri soal jerat hukum yang kerap dikenakan kepada para pejuang lingkungan. Tapi hingga episode ini tayang, Mabes Polri tak kunjung memberi respon atas permohonan wawancara. Jika negara menutup telinga atau malah terlibat mempreteli hak juang pembela lingkungan, lantas kemana lagi mereka mesti lantang bersuara? Ini lokasi setelah. Ini artinya masih ada yang harus dibongkar. Ini orang tua yang tidak tahan. Terima kasih telah menonton!